Hi geng welcome back to my channel karena semuanya ada di sini so kali ini matik mau bikin kayak kayak apa namanya bimbi mbab tapi kita pakai daging sapi gili ya jadi matik tuh beberapa waktu yang lalu pernah share di instastory bahwa gue tuh lagi cari ambil minum dulu air kelapa terlintah kenapa kayak kelapanya kayak udah nggak enak tapi ya udahlah ya gaji mau ikan padahal nggak pakai lukas tuh nggak ada ikan nggak jadi deh pada gue mencret jadi beberapa waktu yang lalu nih sedikit cerita kita sambil ngerjain kali ya jadi beberapa waktu yang lalu gue pernah share gue tuh belanja keperluan rumah perminggu itu bisa sampai setidaknya minimum tuh 500 US dollar aku tuh jarang banget kalau belanja melihat harga keperluan kebutuhan rumah ya itu jarang melihat harga tapi semakin kesini gue menyadari semakin berasa kalau kebutuhan rumah tuh semakin mahal kayak gue belanja sedikit aja tuh bisa 200 padahal enggak enggak beli apa-apa terus ya udahlah gua cari-cari lah tuh gimana sih cara berhemat tanpa gua harus mikirin frunggal frunggal living lah terus gimana caranya gimana bikin budget apa segala macem karena hidup udah ribet saya jadi gua nggak mau ribet tapi gua tetep mau berhemat akhirnya gua menemukan sebuah cara dari tiktok bahwa kalau lu mau berhemat abisin dulu semua yang ada di rumah kalau udah abis baru lo beli kecuali kayak kebutuhan pokok yang kayak susu anak udah mau dikit ya jelas lo beli gitu ya minyak goreng udah tinggal dikit ya tentu aja loh kalau beli gitu ya sesuatu yang emang tiap hari dipakai kalau udah mau dikit ya lo beli jadi intinya untuk menghemat itu adalah kita ngabisin dulu yang ada di rumah baru belanja lagi gitu ya contoh misalnya lo pengen makan eh daging misalnya mau bikin capcay tapi kan enggak ada bahan-bahannya di rumah terus lo harus ke supermarket beli lagi nah jangan jadi di rumah gue cuman ada tinggal daging sapi giling jadi jadilah gue bikin eh bimbab walaupun sebenarnya sebenarnya daging bimbab tuh lebih enak kalau lu pakai daging sapi yang kayak di hoka-hoka bento tapi karena gua ada daging giling sapi ya daripada gue bikin pasta agak kemakan sama kue bosen lebih enak makanan Asia diberi makanan bule esai jadinya gue masak bimbab pakai bahan yang ada yaitu adalah daging sapi ngerti ya dan cara ini udah gua lakuin hampir dua bulan kali ya apalagi gua juga nggak ngerti dan gua berasa banget jadi lebih hemat jauh lebih hemat bahkan lebih dari setengah budget sebelumnya itu mungkin gua satu minggu tuh bisa ngabisin sekarang satu minggu tuh bisa $100 at least $100 120 150 itu lebih dari setengah minimum budget gue sebelumnya jadi itu gua sangat menghemat banyak duit sekali nanti gua akan bahas lebih bahas lebih banyak bahas ini soal diril jadi itu dia rahasianya jadi kita pakai daging sapi karena yang ada di kulkas adalah daging sapi kita tadi udah motong-motong bawang bombay sekarang kita motong bawang putih harusnya udah pedes harusnya kita pakai jahe tapi aku nggak punya jahe tapi aku punya jahe bubuk jadi kita pakai yang ada aja aku pakai dua bawang putih disini aku nggak akan pakai minyak karena nanti si daging sapi ini akan ngeluarin minyak jadi nggak akan terlalu berminyak nah untuk si bumbu dari eh apa sih tadi namanya bubogi bimbimbab apalah itu ini bumbunya nih aku bikin sendiri di tempat ada biji set kok biji sih kacang sesame oil eh sesame oil apa sih kenapa sih pikiran gue sesame ya sesame itu apa ya wijen wijen kacang wijen biji wijen itu lah ya wijen minyak wijen ada kecap manis sedikit kecap asin ada gula sama madu tapi aku nggak pakai madu karena aku nggak nggak ada madu aku ganti madunya pakai maple syrup habis itu pakai sedikit juga mie oyster sauce atau saus kiram nggak ada nggak ada takarannya aku pluk-pluk-pluk semuanya masukin di kira-kira udah itu aja cuma dia harus manis agak sedikit lebih manis karena makan makanan korea hmm 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 waarom hmm hmm kita masukin si daun bombay kenapa contak gue bawang bom bay pondong hai jernyih hai selamat menikmati ini sebenarnya daging sapinya masih rada beku tapi yaudahlah gak apa-apa karena gue gak sabar munggu lama-lama kailau nah kalau udah setengah matang dagingnya kita akan masukin bumbu yang tadi kita udah bikin diaduk dulu kita masukin kecilin apinya nah disini aku gak pake bubuk cabai gak pake cabai gokujang gitu ya karena ini aku masaknya buat rame rame buat anak-anak jadi emang gak pake bubuk cabai gak pake sambal gak pake saos apa segala macem yang pedas-pedas kalo kalian mau yang pedas silahkan ditambahin atau tinggal ditambahin di piring lo biar lo gak kerja dua kali kita masukin bawang sama lada ini lebih enak lagi kalo kamu pake jahe yang fresh diparut sedikit aja sampai lupa kan bawang putih masukin lebih enak pake jahe yang fresh diparut tapi karena aku adanya pake bubuk jadi kita pake bubuk gak ada kira-kira masukin aja garam sama lada hitam lada putih juga gak masalah apinya api kecil sekarang kita rasain dulu udah belum nih jadi kita masukin kurang huk, kurang mecin oh iya satu lagi ini tadi bumbu sambal bumbu sausnya, aku pakein cuka beras cuka mana tadi ya nih rice vinegar, beras cuka tapi kalian kalau gak ada diganti aja, diganti cuka biasa sedikit, abis itu kalau gak diganti mirin terserah, tapi aku pake rice vinegar kalau gak pake mecin tuh kayak kurang gitu kayak ada yang kurang nendang tingkat kemanisannya juga kalian tergantung selera ya, mau manis banget, silahkan kalau aku tengah-tengah dah manis, gurih ini di ikan aku pake apa sih namanya nih daging sapi giling jadi make sure daging sapinya tuh gak ada yang grenjel-grenjel gak banyak gitu gak ada yang terlalu selamat menikmati selamat menikmati kalau menurut kalian ini berayar banget tinggal kalian masukin tepung maizena supaya aku gak masalah sama yang begini karena aku suka yang agak banyak kuahnya tapi kalau kalian mau kentelin juga silahkan good honey? ya i want it now can you cook rice honey? ya daddy bisa lah masak ras, masak nasi bisa ya honey you can cook rice right? ya ya uh what about this? is it still good? come here let me smell it daddy ya still good Lihat, saya membuat nasi, saya sangat cepat Kalau sayurnya, aku cuma mau memotong-motongin wortel mentah Sama brokoli direbus, karena anak-anak suka brokoli Ada maling Ada maling Yang ini, ya Daddy makan ya Mami Kilo 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 Kilo, ya 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 Kilo Kilo, don't bite me, Kilo Oh, Kailan! Kamu makan itu dengan toas? Saya mau sekarang Kailan! Kailan! Saya rasa kamu adalah orang yang memasak korea dengan korea. Saya hanya ingin sedikit. Rai tidak sudah sudah. oke sudah menyusut satinya udah aku matiin kompres karena kita mau ngotong-ngotong wortelnya jadi kalau kalian follow Instagram aku tuh si kalian berlaku ya nggak ngerti growth spurt tapi tiap hari ada bagusnya juga sih ya jadi nggak terlalu stress gitu ya dibandingin yang ono jika kalau tapi pusing juga orangnya tuh bener-bener lapar selapernya itu dia tuh setiap makan gue setelah habis dia makan itu langsung gue kasih susu satu botol at least 250 cc karena dia lapar tapi gue kasih makan dia udah nggak mau tapi maunya susu oke mau terus habis itu nggak lama snack habis itu makan lagi ya udahlah ya nggak apa-apa gue punya dua-duanya jadinya piki-eater sama yang kenyang-kenyang jadi buat yang bilang bersyukur daripada punya anak piki-eater gue punya dua-duanya mau apa loh kalo sabacot suruh-suruh bersyukur mamanya orang manusia ngeluh aku tahu deh swat swat lemee 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 Why are you eating it so calm? Is it because you're watching mommy? Hey, there's a whole chunk. Nom, 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 nom. Om, nom, 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 nom. Omong, nom, 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 nom. selamat menikmati selamat menikmati ini dari tadi si Kylo tuh makan belum kelar-kelar tapi dia nambah jadi gak apa-apa lah ya si Kylo gak apa-apa yang penting abang makan kami udah seneng yuk so ini dia bakalnya daddy di bawahnya telur tuh ada daun bawang gini aja aku mau bikin dua untuk dua hari udah bikin dua tapi ternyata aku gak punya telur lagi jadi daddy mau makan satu kalau punyaku aku mau tambahin sambal gokujang biar pedas nah ini dia penampakannya lagi kalau kalian mau lebih krimi lagi bisa tambahin mayones super simple banget kan daripada gue yang ngolah daging sapi jadi pasta ya kan dengan ini terus harus banget dia pecahin ini telurnya tiga perangkat kita aduk mantap jadi tuh sengaja aku tuh agak dibikin kayak benyek kayak ada kuahnya gitu supaya pas diaduk tuh semua nasi tuh akan tercampur dengan kuah dari si daging sapinya ini wortelnya aku mentah aja dipotong jadi pas dimakan tuh krenyes-krenyes biasanya tuh kalau orang Korea kalau gue lagi rajin si wortelnya ini ditumis pake sesame oil gitu terus kasih garam dikit tapi gue gini aja ini enak sih bisa pake tambahin timun tambahin bayam direbus ini salah satu makanan favoritnya jadi tambahin timsi kalau ada kemudian kayaknya terus selamat menikmati don't worry honey when we get there in jakarta we straight go to the mall apa tuh namanya kore buffet ya nih korean barbecue and it's only 25 dollar gue tuh suka banget makan giuk aku tapi sayangnya di amerika korean barbecue tuh gak ada yang selama gue setiap ke korean barbecue tuh gak ada yang mahal banget dan kayak lu nggak senang giuk aku ay 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 daddy mommy daddy mommy enak kan ya? ini udah dua kali makan pakai roti dong kalau kalian mau bisa tambahin irisan cabai oke kan ya? ay 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 hai 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 nambahin keju juga bisa hai 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 3 3 4 5 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 tanya bimbing mbak bubur-bubur bubur sate babi makanan korea dia suka korea barbecue korea ayam goreng korea tuh yang kayak tepung-tepung ngomongin itu Deddy suka suka dia sampai pernah kita lagi jalan-jalan keluar kota dia sarap gua lagi ke Philadelphia tuh kayak kota gede gitu memang Philadelphia tuh kayak surganya makanan gitu menurut gue kita ke Chinatown Deddy sarapannya maunya ayam goreng korea pakai nasi itu gue inget banget kayak jam 8-9 bener-bener kita baru melek langsung ke restoran korea buat sarapan-sarapannya itu Deddy ya 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 gua lupa mau ngomong apa anak-anak udah aku rebusin brokoli jadi anak-anak makannya pakai brokoli ya udah segitu aja vlog aku sampai jumpa di vlog berikutnya